Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin Sebelumnya perkenalkan nama saya Prisnatyara Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Saat ini saya sedang mengikuti KPMDR Yang berbasis media sosial Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Bagaimana keadaan dakwah di era milenial Seperti yang sudah kita ketahui Dakwah ini kegiatan yang bersifat mengajak Atau memanggil manusia untuk taat kepada Allah Sesuai dengan akidah, akhlak, dan syariat Islam Berdakwah itu tidak melulu harus berada di atas panggung Akan tetapi setiap gerakan langkah kita, perbuatan kita Itu bisa menjadi ladang dakwah bagi kita Sering kita lihat di beberapa tempat Banyak orang yang berprofesi sebagai pendagang kaki lima Atau tukang beca Atau profesi lainnya Tetapi dia mampu mencerminkan Bagaimana sifat Islam Bagaimana karakter Islam sesungguhnya Kalian tahu tidak Menjadi seorang pendakwah itu Tidak perlu dari lulusan daya mana Atau dia sudah menjadi ustazah Itu tidak perlu Karena syarat menjadi seorang pendakwah itu Dia memiliki ilmu Walaupun ilmu yang sedikit Tapi dia mampu menyebarkannya Ada satu kutipan perkataan dari Imam Al-Ghazali Dalam kitabnya, kitab Bidayatul Hidayah Beliau mengatakan Pesan melalui sikap dan perilaku Akan lebih mudah dipahami Daripada hanya sebatas kata-kata Makanya, jika kita mempresentasikan Bagaimana karakteristik Islam Bagaimana sifat Islam Secara baik dan benar Tidak perlu kita berkata-kata Hanya dengan perilaku kita Apa yang orang lihat Itu mampu mengajak orang Untuk berbuat kebaikan Generasi milenial sekarang ini Tentu berbeda dengan generasi 20 tahun yang lalu Dimana kecenggihan peradaban Dan teknologi menjadikan generasi milenial Lebih memperhatikan gadgetnya Coba kita perhatikan saat ini Saat ini sudah banyak Para pendakwah yang berada di sosial media Bahkan tidak sedikit pula Dari kalangan anak-anak milenial sendiri Mereka menyampaikan ajaran Islam Mulai dari bab akidah, fikih, dan lain-lain Cara penyampaian mereka pun Mudah untuk diterima dan dipahami Sehingga banyak anak-anak muda Yang tadinya tidak tahu Tentang hal-hal kecil yang ada dalam Islam Menjadi tahu dan paham Karena mudahnya mendapatkan informasi Dari media sosial Kita selaku anak muda Harus pintar, harus cerdas Dalam memilih informasi Karena tidak menutup kemungkinan juga Ada oknum-oknum Jahat yang Malah menyesatkan pemikiran-pemikiran Anak muda Justru itu Selain kita mendapatkan ilmu dari media sosial Ada baiknya kita juga berguru langsung Kepada guru yang bersanat jelas Karena jika hanya mengandalkan sosial media Kita jadi bisa salah penafsiran Atau kita bisa jadi salah paham Apalagi yang berkaitan dengan ilmu tauhid Fikih dan Tasawuf Sebagaimana kita sering mendengar Sebuah ungkapan Yang lebih kurang berbunyi seperti ini Barang siapa yang belajar tanpa guru Maka gurunya adalah syaiton Ungkapan ini sering ditemukan di kitab-kitab Tasawuf Oleh karena itu Tidak dibenarkan belajar tanpa adanya guru Apalagi hanya mengandalkan Sosial media Di Indonesia sendiri sudah banyak Terdapat majelis-majelis taklim Di Aceh pun terdapat majelis taklim Khususnya di Kota Langsa Salah satu majelis taklimnya itu Majelis Anwarul Habib Majelis ini dipimpin langsung oleh Habib Fahmi Asagaf Jamaah yang berdatangan ke majelis ini Sebagian besar adalah anak-anak muda Yang haus akan ilmu agama Dan Masya Allah di majelis ini Selalu ramai dengan jemaahnya Di majelis ini pun Tidak hanya membahas tentang ilmu Melainkan juga mengajarkan dan mengajak masyarakat Untuk menambah rasa cinta Yang dalam terhadap Rasulullah SAW Jika kita sudah cinta terhadap Rasulullah Otomatis kita akan selalu cinta kepada Allah Sang pencipta kita semua Majelis Anwarul Habib Memiliki jadwal pengajian setiap malam selasa Dan ada juga yang pengajian khusus untuk para wanita di setiap Jumat Suri Waktu di malam selasa itu Kitab yang digunakan oleh Habib Fahmi Asagaf untuk mengajar Adalah Kitab Hidayatul Hidayah Dan Kitab Tarikhul Hawadis Wal Ahwalin Nabawiyah Sedangkan di pengajian Jumat Suri Yang khusus wanita itu Habib Fahmi menggunakan Kitab Tadkiratul Hadromiyah Sebagian dari kita mungkin menganggap pengajian atau majelis talib itu sebagai hal yang membosankan Tetapi tidak dengan majelis ini Karena disini kita diajak Seperti kita sedang berinteraksi langsung dengan guru kita Membahas tentang apa-apa yang memang terjadi di masa sekarang Bagaimana karakter-karakter anak muda di zaman sekarang Dan bagaimana implementasi hukum Islam Di zaman yang sekarang semakin modern ini Disini kita akan mengenal bahwa agama Islam itu memang benar Agama Islam itu memang benar sebagai rahmatanil alamin Agama yang indah, agama yang mengajak Selalu berbuat baik kepada sesama manusia Maka dari itu kita harus selalu semangat untuk menimba ilmu Baik itu ilmu akhirat maupun ilmu dunia Dan jika kita telah memperoleh ilmu tersebut Ada baiknya yang kita peroleh bisa kita amalkan Dan bisa kita sampaikan lagi ke orang-orang Dengan cara dakwah Baik secara langsung maupun melalui media sosial Manfaatkan akun media sosial kita Yang kita miliki hari ini Agar bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat Bukan malah menjurumuskan kita ke lembah kehinaan Paculah diri kita sebagai anak muda di era milenial ini Untuk selalu berbuat baik kepada siapapun Tidak memandang dia kaya atau miskin Tidak memandang dia seseorang yang memiliki jawaban atau tidak Mau dia tua, mau dia masih muda Kita harus bisa sama-sama menghormati dan berbuat baik Kita berbuat baik ini bukan untuk mengharapkan pujian Akan tetapi untuk menampilkan kepada halayak Bahwa Islam adalah agama yang indah dan ramah Dan tetaplah bersabar Kalau kita sudah usaha menyampaikan pesan-pesan yang baik Akan tetapi belum membuahkan hasil Karena sejatinya Allah lah memberi hidayah kepada hati setiap hamba Sehingga kita tidak akan pernah berputus asa dan menyesal Atas apa yang kita lakukan Dan sebelum saya menutup podcast kali ini Ada sebuah pesan dari seorang guru mulia Kurang lebih beliau mengatakan Siapa bilang harus kedaya baru bisa ngajar Siapa bilang jadi ustazah baru bisa ngajar Yang penting engkau ajarkan apa yang engkau ketahui saja Jangan mengajarkan apa yang tidak engkau ketahui Jangan kemudian engkau sok tahu Selama syarat itu terpenuhi Maka silahkan engkau mengajar Begitulah kalam mulia dari Habib Fahmi Asgab Saya rasa cukup sekian di podcast kali ini Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua Saya akhiri dengan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton